Pemukaan suatu logam akan berubah warna setelah mencapai temperatur tertentu. Ketika terlapak tangan berada di sekitar permukaan ini akan terasa hangat. Artinya permukaan logam memanarkan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Perbedaan panas seperti ini dikenal sebagai radiasi. Dalam hal ini radiasi benda hitam. Nah eksperimen tentang radiasi kalor pertama kali dilakukan oleh Joseph Stephen dan Ludwig Boltzmann. Diperoleh I sama dengan E sigma D pangkat 4. Di mana I adalah intensitas radiasi kalor dalam watt per meter kuadrat. I adalah emisifitas benda. Sigma adalah tetapan Stephen Boltzmann 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. D adalah temperatur permukaan dalam Kelvin. Intensitas radiasi kalor menunjukkan banyaknya kalor yang dipancarkan oleh luas yang tertentu pada permukaan benda hitam dalam setiap detik. Bersamaan radiasi kalor juga bisa ditulis sebagai B sama dengan E sigma D pangkat 4. Di mana B adalah daya radiasi kalor dalam watt. A adalah luas permukaan dalam meter kuadrat. Daya radiasi kalor menunjukkan banyaknya kalor yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda hitam dalam setiap detik. Bersamaan radiasi kalor juga bisa ditulis sebagai E sama dengan E sigma D pangkat 4. Di mana I adalah energi radiasi kalor dalam Joule. D adalah waktu radiasi dalam second. Energi radiasi kalor menunjukkan kebesarnya kalor yang telah dipancarkan selama waktu tertentu. Yup, semoga tutorial ini mampu memberikan gambaran mengenai persamaan radiasi benda hitam. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!